Di sini ada pertanyaan, tentukanlah batas-batas nilai X yang memenuhi susunan berikut. Yang pertama, X kuadrat kurang dari 16 dan 2X-3 per X-2 kurang dari 4. Di sini langkah kita lakukan adalah memindahkan salah satu ruas sehingga ruasnya salah satunya ada yang 0. Ketika sudah 0, kita akan mencari akar-akar pembuat 0-nya dan kita plot di garis bilangan untuk mencari daerah yang benar penyelesaiannya. Di sini untuk persamaan yang pertama, X kuadrat kurang dari 16, kita ubah sehingga nilainya menjadi X kuadrat min 16 kurang dari 0. Ketika sudah salah satu ruasnya 0, di sini bisa kita akarkan sehingga nilainya X min 4 dan X plus 4 kurang dari 0. Di sini untuk pembuat 0-nya yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Di sini sudah kita dapatkan untuk 4 dan min 4, lalu kita ke persamaan yang kedua yaitu 2X min 3 per X min 2 kurang dari 4. Kita pindahkan 4 ke ruas kiri dan kita samakan penyebutnya sehingga nilainya 2X min 3 per X min 2 dikurangi dengan 4. Di sini bisa kita ubah menjadi 4X min 2 per X min 2. Lalu di sini bisa kita lanjutkan sehingga nilainya menjadi 2X min 3 min 4X plus 8 per X min 2. Lalu di sini bisa kita dapatkan nilainya yaitu min 2X plus 5 per X min 2 kurang dari 0. Sehingga di sini bisa kita dapatkan untuk pembuat 0 yang pertama, 2X plus 5 sama dengan 0, sehingga nilai X plus 5 per X min 2 yaitu 5 per 2. Dan yang kedua yaitu X min 2 sama dengan 0 sehingga X plus 5 per X min 2 sama dengan 0 sehingga X plus 5 per X min 2 yaitu 2. Lalu di sini kita akan melakukan plot pada garis bilangan. Kita gambarkan garis bilangan di sini. Kita gambarkan titik-titik yang sudah kita dapat yaitu yang pertama ada min 4 dan 4. Kita gambarkan di sini di garis bilangan. Di sini nilainya min 4 dan di sini 4. Selanjutnya ada 5 per 2 dan 2. Untuk 5 per 2 kita gambarkan di sini. Di sini 5 per 2. Dan untuk 2 kita gambarkan di sini. Di sini masing-masing bulatan tidak terarsir. Itu artinya min 4, 2, 5 per 2 dan 4 merupakan bukan himpunan penyelesaian. Karena di sini kita perhatikan tidak ada tanda sama dengannya. Dan khusus untuk X min 2 ini, karena nilainya tidak boleh 0, maka otomatis X sama dengan 2 tidak masuk dari himpunan penyelesaiannya. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan uji titik. Uji titik. Uji titik yang dilakukan. Untuk yang pertama kita bisa uji titik di sini. Yaitu kita uji di min 5. Dan di sini 5. Dan 0. Di sini ketika X-nya kita masukkan 0. Kita dapatkan hasilnya yaitu negatif. Untuk yang kedua, X sama dengan 5. Ketika dimasukkan, hasilnya yaitu 9. Di mana 9 ini nilainya positif. Lalu selanjutnya, X min 5 ketika dimasukkan, nilainya yaitu 9. Positif juga. Di sini untuk uji titik, untuk X kuadrat min 16. Lalu untuk uji titik yang kedua, kita bisa masukkan yaitu 0. Lalu di sini 3. Dan di sini 2,25. Maksud saya di sini 2,25. Dan di sini 3. Selanjutnya, kita lakukan pengujian. Di sini ketika nilainya 0, maka nilainya yaitu negatif. Ketika kita masukkan 3, maka nilainya yaitu negatif. Ketika kita masukkan 2,25, nilainya di sini positif. Ini untuk kita uji di bagian min 2,X plus 5 per X min 2. Di sini kita masukkan di sini sehingga nilainya seperti ini. Lalu kita akan mengambil daerah yang nilainya negatif. Di sini kita dapatkan tadi yang pertama, daerah yang pertama yaitu yang ada di sini. Ini daerah yang nilainya negatif karena kita uji 0, nilainya negatif. Sehingga ini daerah yang pertama. Kita harus terlebih dahulu. Lalu untuk di daerah yang kedua, kita dapatkan seperti ini. Untuk 5 per 2, kita tarik ke kanan. Dan untuk 2, kita tarik ke kiri. Sehingga di sini kita dapatkan 2 irisan daerah di sini. Di mana daerah penyelesaiannya yaitu yang terhasil oleh garis hitam dan garis biru. Sehingga di sini adalah impunan penyelesaiannya dan di sini impunan penyelesaian. Sehingga di sini bisa kita tuliskan untuk impunan penyelesaiannya. Yaitu X demikian, sehingga X lebih besar dari min 4 dan X kurang dari 2. Atau X lebih besar dari 5 per 2 dan kurang dari 4. Di mana X elemen real. Ini adalah jawaban akhirnya. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.